Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem kita akan mempelajari tentang bagaimana tampilan Adobe Photoshop di awal tutorial pada paket dasar ini ini adalah Adobe Photoshop CS4 jadi Adobe Photoshop yang terbaru tampilannya seperti ini di atas adalah beberapa software yang bersangkutan dengan Adobe Photoshop disini ada Adobe Bridge kalau kita buka gambarnya semacam ini ini adalah software untuk browsing untuk mencari software-software yang berhubungan dengan Adobe lalu di bawah sini ada menu utama yang sebagian besar tidak berubah dari Adobe yang lama hanya beberapa penambahan dari fitur yang terbaru disini ada Adobe PDF preset kalau di Adobe Photoshop 7 tidak ada lalu disini ada image yang sebagian besar masih dalam kondisi sama ketambahan satu fitur lagi yaitu 3 dimensi disini kita bisa membuat basic dari workspacenya kalau basic disini akan terlihat seperti ini disini ada tool-tool lagi menu-menu lagi yang dikeluarkan kalau kita melihat esensial dia akan color style seperti itu dan disini ada layer yang kita temukan saat kita mengerjakan banyak layer di project kita disini adalah ada photoshop 7 dan kita jumpai hal yang tidak begitu berbeda dengan JS4 cuma disini tidak ada 3 dimensinya 3 dimensinya seperti itu dan di adjustment tadi lebih banyak sekarang masih sedikit terus yang beda di sebelah sini juga ada saat kita membuat sebuah project disini jika kita klik kanan disini ada hanya ada beberapa pilihan sementara di JS3 ada 4 sedangkan arti yang sama di Adobe Photoshop 7 itu bahasanya seperti ini select layer transparency sementara di Adobe Photoshop JS itu select pixel jadi fungsi yang sama hanya beda pembahasan seperti itu lalu di bagian sini tool-toolnya perintah-perintahnya juga masih dalam kerangka sama ada mesh ada macam-macam lalu di navigator di story sama persis seperti itu dan sebenarnya kita tidak akan bingung kalau kita sudah mengetahui dari software versi lama mungkin dan juga software yang baru semoga pengenalan ini semakin menarik minat kita untuk mempelajari Photoshop terima kasih Terima kasih.